Ngomongin atau bicara soal rekapitulasi ini, kemarin juga ada yang disorot tiba-tiba ada PKPU baru begitu ya. Tanggapan Mbak seperti apa? Ya memang PKPU-nya baru terbit ya, saya sendiri baru dapat dokumennya itu tadi pagi. Sebelum berangkat saya terima dan belajar cepat begitu. Ini memang menjadi anomali karena undang-undang pemilu kan tidak diubah. Sehingga kemudian tidak ada alasan produk hukum itu keluar lama. Undang-undang yang dipakai sekarang itu sama dengan pemilu 2019. Jadi pelajaran praktiknya itu sudah pernah dilakukan sehingga tidak terlalu sulit untuk membentuk peraturan itu lebih awal. Nah ini kan rekapitulasi itu kapan akan berlangsung? Penghitungan suara itu akan berlangsung maksimal sampai dengan keesokan hari tanggal 15 Februari jam 12 siang. Nah setelah itu 15 Februari dimulailah rangkaian rekapitulasi suara. Dari mulai kecamatan, jadi ini sekarang hasil akan dikirim ke kecamatan via PPS atau desa kelurahan. Dan naik ke KPU Kabupaten Kota setelahnya dan KPU Provinsi dan terakhir KPU RI. Diharapkan hasil paling lambat ditetapkan rekapitulasi penghitungan suara nasional pada 20 Maret 2024. Kok bisa ya? Hamin satu loh keluarnya kalau dari sisi jadwal ya. Argensinya apa sih mbak? Iya urgency, ya ini sangat urgent karena kan... Bukan dengan PKPU baru itu? Iya bukan dengan PKPU baru itu urgent atau tidak itu memang suatu keharusan. Jadi bukan lagi urgent, itu sebuah keniscayaan gitu. Karena kenapa? Kan setelah penghitungan suara harus dilakukan rekapitulasi. Kalau produknya keluar terlambat, rujukan kita pakai apa? Regulasi itu kan tidak bisa serta-merta ditaruh di atas meja kita baca. Kita harus pelajari dulu, kasih pelatihan dulu, masyarakat paham dulu, media membaca sehingga bisa menjelaskan dengan baik kepada publik. Dengan demikian sosialisasi pemahaman masyarakat bisa seragam. Inilah yang kemudian membuat beberapa problem teknis di lapangan. Misalnya ada istilah baru, contoh, kalau dulu kan untuk pehitungan suara ya, kalau dulu namanya kan formulir C1, sekarang namanya C hasil. Walaupun satunya yang dihilangkan, tapi kan orang harus terbiasa. Kemudian kalau yang direkapitulasi ini, kalau dulu namanya formulir D1, sekarang formulir D hasil. Nah yang hal-hal seperti ini menurut saya KPU harusnya lebih awal. Karena sebuah regulasi bukan hanya soal terbit, tetapi juga ada proses sosialisasi, pelatihan, pemahaman, dan juga kemudian proses untuk menguasai sehingga tadi ya kesepahaman di antara KPU, bawaslu, peserta pemilu, masyarakat, pemilih itu bisa sama baiknya. Oke, akan mengganggu enggak mbak teman-teman KPPS atau yang sekarang sedang bekerja ini dengan aturan yang baru keluar last minute begini? Oh tidak, kalau rekapitulasi itu tadi nanti levelnya di kecamatan. Oh levelnya di kecamatannya, oke. Nah ini yang ditampilkan di layar, kita itu patut berbangga diri ya mas Anji. Model penghitungan suara yang seperti dilakukan di layar, itu satu-satunya ada di Indonesia. Semua orang boleh melihat, lalu kemudian angkanya ditulis teli di papan plano, kalau untuk pilpres ada tiga lembar. Ini disebut dengan the most transparent and accountable voting counting process in the world. Demo itu bisa teriak-teriak huhu lagi kan, udah bisa teriak-teriak huhu lah, di Amerika enggak bisa itu. Di luar negeri enggak bisa, ini kan sama-sama semua masyarakat boleh melihat. Makanya kemudian ini yang perlu dipertahankan, tapi di saat yang sama karakter siap menang dan juga siap kalah itu harus dibangun, tapi dalam kompetisi yang jujur dan adil. Oke, ini yang kita harapkan bahwa yang tadi diajak Batiti juga, ayo pemirsa tadi yang sudah mencoblos datang lagi ke TPS, Anda pantau ini proses yang sedang berjalan seperti yang sedang Anda saksikan ini, kemudian direkam dan dilaporkan. Jadi nanti ketika hasilnya akhirnya bisa sama-sama ngecek begitu ya? Betul, betul. Dan bahkan bisa sambil merekap bersama karena kan kita bisa melihat hasil dari TPS lain. Oke, Mbak sampai di jam tiga ini jelang quick count akan dimulai, apa temuan atau laporan dari teman-teman di lapangan? Kebanyakan itu soal terdampak hujan banjir, jadi akhirnya prosesnya molor. Lalu juga tidak bisa menggunakan hak pilih karena ternyata tidak terdaftar, masih terpapar informasi masa lalu, seolah-olah tidak terdaftar, bisa memilih di TPS manapun. Tidak mengurus pindah memilih, memaksa untuk menggunakan hak pilih. Nah itu kalau garis besar memang mayoritas persoalan teknis. Oke, masalah teknis masih ada ditemukan sampai sekarang begitu ya? Oke, mas Arya, mas Jayadi, ini sepertinya ini berat sekali mau dirilis datanya. Mudah-mudahan hasilnya oke ya atau sesuai? Sesuai dengan siapa dipertanyaannya? Jadi sampai sekarang mas... Kalau kita yang penting menemukan data yang sesuai dengan realita, udah itu aja. Oke, mas Jayadi udah berapa persen yang diterima dari teman-teman di lapangan? Sekitar 20-an persen. 20 persen, mas Arya? Ini udah tembus 30 persen lebih ya. 30 persen lebih ya, 32 sekarang. Oke, berarti kita tinggal beberapa menit lagi akan announce atau juga sudah mulai dirilis untuk quick count. Dan juga pemirsa Anda akan terus bisa memantau perhitungan quick count-nya di Metro TV. Dan ini akan terus kami hadirkan. Termasuk juga tadi laporan dari masing-masing TPS atau juga posko pemenangan akan terus kami update sampai malam nanti. Atau sampai tiga hari ini pemirsa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih.